selamat menikmati nomor 2 adalah posisi istirahat nomor 3 ada posisi hormat nomor 4 ada sikap doa nomor 5 ada balik kanan nomor 6 ada hadap kanan yang nomor 7 ada hadap kiri nah untuk selanjutnya, untuk step-step selanjutnya kita langsung saja oke, yang pertama adalah ada posisi siap nah untuk posisi siap apa-apanya adalah siap gerak nah di posisi ini kemarin di video kemarin kita sudah belajar mengenai building posture dan itu menghasilkan posisi siap nah yang kedua ada sikap istirahat nah untuk sikap istirahat disini ada satu keduk ya mungkin langsung saja untuk abah-abahnya adalah istirahat di tempat gerak nah untuk sikap istirahatnya untuk tangan kiri berada di depan perut nah untuk telapak tangan kiri, telapak tangan kirinya melingkar di pinggang sebelah kanan nah kemudian untuk tangan kanannya berada di depan tangan kiri nah telapak tangan bagian kanan itu melingkar di tangan kiri nah usahakan kedua tangan kalian membentuk satu garis jadi tangan kanan menutupi tangan kiri nah seperti itu nah untuk sikap selanjutnya ada sikap hormat nah langsung saja untuk abah-abahnya hormat gerak tegak gerak nah untuk stepnya step yang pertama adalah tangan kanan membentuk sudut 45 derajat nah membentuk sudut 45 derajat untuk step pertama untuk step yang kedua tangan langsung membentuk sikap hormat nah untuk ujung tangan atau jari ujung tangan menyentuh ujung topi bila menggunakan topi bila tidak menggunakan topi ujung tangan menyentuh pelipis nah untuk kembali ke sikap siap ada dua step untuk step yang pertama adalah tangan kanan membentuk sudut 90 derajat dan kemudian tangan kanan juga mengepal nah untuk step pertama seperti itu bisa dilihat dan kemudian step kedua tangan langsung turun dan kembali ke sikap siap sebelumnya seperti sebelumnya untuk sikap selanjutnya ada sikap doa nah mungkin untuk sikap ini tidak ada ketukan karena bisa dikatakan sikap ini kondisional untuk berdoa nah mungkin kita langsung saja praktek untuk apa-apanya adalah siap berat berdoa mulai nah bisa kita lihat tadi jadi tangan kanan mengambil topi dari kepala kemudian ditaruh di depan dan tangan kanan ditekuk 90 derajat topi menghadap ke depan nah untuk kepala menunduk layaknya berdoa dan kemudian untuk kesikap selanjutnya adalah kembali lagi ke posisi siap nah untuk abad-abadnya adalah berdoa selesai nah untuk selanjutnya ada balik kanan nah untuk balik kanan ini ada dua step ya mungkin untuk yang pertama kita langsung coba dulu aja prakteknya untuk abad-abadnya adalah balik kanan gerak nah sekarang kita akan mencoba per stepnya ya untuk step pertama kaki kanan berada di belakang kaki kiri nah dengan jarak satu kepal antara kaki kanan dan kiri berjarak satu kepal nah untuk step kedua badan diputar 180 derajat ke kanan nah dengan poros dengan porosnya adalah kaki kiri kaki kiri tumit belakang menjadi poros dan kaki kanan ujung menjadi poros nah untuk selanjutnya ada hadap kanan nah hadap kanan ini juga memiliki dua step atau dua ketuk nah mungkin kita langsung saja untuk abad-abadnya adalah hadap kanan gerak nah selanjutnya kita akan coba kita akan coba per stepnya atau per ketuknya untuk hadap kanan nah untuk step yang pertama adalah badan diputar 90 derajat ke kanan nah dengan poros tumit kaki kanan dan ujung kaki kiri menjadi poros nah untuk step yang kedua kaki kiri langsung menyatu dengan kaki kanan membentuk huruf V nah untuk selanjutnya ada hadap kiri nah hadap kiri ini hampir sama dengan hadap kanan ya tinggal dibalik saja langsung saja kita coba prakteknya untuk abad-abadnya hadap kiri gerak nah sekarang kita coba per stepnya untuk hadap kiri nah langsung saja untuk step yang pertama adalah badan diputar ke kiri 90 derajat nah dengan ujung kaki kanan menjadi poros dan tumit kaki kiri juga menjadi poros nah untuk step yang kedua kaki kanan menyatu dengan kaki kiri sehingga kedua kaki membentuk huruf V nah sekarang kita belajar mengenai baris berbaris yaitu yang pertama ada dress right dress ya mungkin kita langsung saja untuk praktek misalnya siap siap berak nah di MBOMS ketika denger abad-abad siap berak semuanya harus ambil sikap siap ambil sikap siap dimanapun kapanpun dan sedang apapun sedang apapun harus ambil sikap siap nah selanjutnya ada dress right dress untuk abad-abadnya dress right dress nah untuk abad-abad dress right dress ini bertujuan untuk meluruskan barisan untuk meluruskan barisan ya dari abad-abad dress right dress ini kita luruskan dari ketinggian yang paling kanan yang paling kanan paling tinggi nah untuk kepalanya untuk kepalanya tengok ke kanan tengok 90 derajat ke kanan nah untuk abad-abad selanjutnya ada ready front ya untuk abad-abadnya langsung ready front nah ketika ready front kepala kembali ke sikap siap ketengok ke ke depan langsung ke depan ya langsung ke depan kembali ke pos sikap siap nah kita yang kedua ada baris berbaris dress left dress ya oke kita langsung saja coba untuk dress left dress untuk abad-abadnya dress left dress nah untuk abad-abad ini hampir sama dengan abad-abad dress right dress ya yang berbeda adalah ketinggianya ketinggianya sekarang di balik yang paling tinggi ada di kiri dan kepala tengok ke kiri kebalikan dari yang kanan tengok 90 derajat ke kiri nah untuk abad-abad kembali ke sikap siap adalah yaitu ready front nah mungkin kita selesai saja untuk abad-abadnya ready front nah hampir sama ketika ada abad-abad ready front kepala langsung kembali ke posisi siap ke depan nah ini yang terakhir kemudian yang terakhir ada abad-abad dress center dress nah dress center dress ini sedikit beda ya sedikit beda karena tidak tidak menyesuaikan ketinggian nah kita langsung saja coba untuk abad-abad dress center dress oke langsung saja abad-abadnya dress center dress nah tujuannya sama tujuannya sama untuk meluruskan suatu barisan ya dengan catatan abad-abad ini memiliki center center nah ketika menjadi center dia akan diap akan tetap ambil sikap siap sikap siap nah untuk kanan kirinya untuk yang kanan menghadap ke kepala tengok ke center center yang ditunjuk ya yang kiri pun sama tengok ke center 90 derajat tengok ke center nah kemudian kita coba lagi untuk abad-abad ready front untuk mengembalikan ke sikap siap nah kita coba langsung saja ready front nah kira-kira seperti itu untuk baris berbaris dalam apel ada dress red dress dress left dress dress center ya itu tadi adalah sikap-sikap dalam apel dan baris berbaris dalam apel MBUMS nah semoga teman-teman anggota baru bisa menerapkan sikap-sikap atau baris berbaris tersebut di ketika apel ya mungkin itu saja sekian terima kasih banyak semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MBUMS yes selamat menikmati